Jangan menggunakan kabel charger yang sudah rusak, karena itu akan menghambat proses pengisian pada baterai HP Anda. Baiknya, gunakan kabel charger yang original dari bawaan HP Vivo tersebut. Sarung HP pada Vivo saat suhu lingkungan panas sebaiknya dibuka supaya tidak menambah daya panas pada HP tersebut. Halo, kembali lagi bersama saya Topi Bulat. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengatasi supaya baterai itu tidak cepat habis, dan juga bagaimana cara mengatasi HP Vivo cepat panas pada saat bermain game. Di sini kita akan bahas satu persatu. Langkah yang pertama, yaitu masuk ke pengaturan yang sudah ada di HP, kemudian scroll ke bawah, cari pengelolaan sistem, kemudian cari tentang ponsel, scroll ke bawah, masukkan ke perangkat versi perangkat lunak, klik 5 kali, sampai muncul Anda sudah menjadi reflocker. Setelah itu kembali, cari opsi pengembang. Di opsi pengembang ini, cari layanan yang sedang berjalan. Layanan yang sedang berjalan ini artinya, fitur-fitur yang sedang dijalankan pada HP Anda. Nah, setelah ketemu, satu persatu, aplikasi yang sedang berjalan berhentikan, supaya tidak mengganggu kerajaan HP pada saat main game. Itu akan sangat berpengaruh ketika Anda menjalankan game dan banyak aplikasi yang berjalan. Langkah kedua, yaitu masuk ke pengaturan, kemudian scroll ke bawah, Cari tulisan baterai Nah, penggunaan daya di latar belakang tinggi. Nah, inilah file-file yang sedang berjalan saat kita bermain game. Nah, sebaiknya, aplikasi yang tidak dibutuhkan segera di-non-offkan, supaya tidak mempengaruhi kerajaan pada HP. Nah, setelah itu selesai, kembali lagi. Ada alternatif lain, saat gamenya dibuka, supaya tidak cepat panas, itu sebelum memulai gamenya, silakan dibuang atau di-non-offkan aplikasi latar belakang itu, yang sedang berjalan, supaya tidak mengganggu kerajaan game saat kita bermain game. Nah, tentunya ini akan sangat membantu. Nah, setelah ini kita bisa coba. Yang kemudian, kita masuk ke e-manager. Setelah terbuka, masuk ke pengelolaan lalu lintas data. Di sini artinya, data yang terhubung ke semua aplikasi. Nah, di sini bisa kita klik. Nanti kita pilih aplikasi mana saja yang akan kita aktifkan. Jadi, jangan semua aplikasi yang diaktifkan, karena itu akan menghambat genderaja HP. Belakang mempercepat panasnya suhu pada HP. Jadi, kita aktifkan saja fitur-fitur yang sangat-sangat penting sekali. Kalau tidak, di-non-aktifkan saja seperti yang saya centang ini. Nah, ini akan sangat membantu genderaja HP dan baterai. Nah, tahap terakhir, apabila HP Anda mengalami panas yang berlebihan, Anda bisa coba ke e-manager terbuka. Cari yang pengaturan suhu. Nah, pengaturan suhu atau melirsa suhu telepon. Di sini kita bisa kontrol suhu telepon kita. Nah, di sini bisa kita klik penurunan suhu. Nah, kita tunggu kurang lebih 1 menit. Otomatis, HP kita akan dengan sendirinya menurunkan suhu pada HP kita. Dan ini sangat bermanfaat sekali saat berfungsi pada saat kita melakukan aktivitas di HP. Terutama, bagi teman-teman yang suka bermain game yang sangat berat. Nah, untuk mendukung suhunya lebih rendah lagi. Jadi, kira-kira itu yang langkah-langkah yang harus diperhatikan pada HP PIPO. Supaya tidak mengganggu saat bermain HP. Untuk menjaga kualitas HP, supaya tetap terjaga. Boleh diklik mode daya rendah. Ini akan mengurangi intensitas cahaya. Dan akan mengurtimalkan HP Anda saat tidak bermain game. Kita bikin tutorialnya. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Selamat menikmati.